PEMBICARA 1 Pemerintah kata gubernur akan memperkuat berbagai program yang terkait dengan implementasi syariat Islam di Aceh. Salah satunya kata gubernur adalah pembangunan dan juga pemeliharaan rumah, ibadah. Hingga tahun 2015, 1.203 pedulapan masjid dan 1.306 pedulapan menasah yang pembangunannya telah dibantu oleh pemerintah Aceh. Ujar gubernur dalam safari Ramadan dan juga silaturahmi dengan masyarakat Sibreh di Masjid Baitul Makmur Sibreh, Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Besar, Minggu 3 Juni 2016. Selain itu kata gubernur, pemerintah juga memberikan beasiswa tahfiz kepada masyarakat Aceh. Hingga kini tercatat ada 808 generasi Aceh yang memperoleh beasiswa tersebut. Pemerintah juga memberikan beasiswa penuh untuk anak-anak Aceh sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikan tinggi ke Timur Tengah. Tak hanya itu, berbagai penguatan syariat Islam di Aceh juga ditandai dengan diperolehnya predikat juara pertama kategori manajemen kelembagaan zakat terbaik di Indonesia pada Zakat Award 2015 oleh Baitul Mal, salah satu lembaga khusus di Aceh. Mungkin satu lagi Pak Gubernur yang dihormat, irigasi saya yakin sudah berpuluh tahun dijari tapi sampai saat ini belum ada air yang diairi di dalam irigasi tersebut. Bersiap kiri di kaki Bukit Basar mulai dari Intraturi sampai ke Darul Imara sampai awal mencuri kelihatan. Mungkin pertahuan dengan Baitul Mal, itulah salah satu jalan untuk mengairi irigasi tersebut dan mengairi sawah-sawah masyarakat yang ada di Kejamatan Sukawamur, Simpang 3, Daruk Kamal dan Daruk Imara. Bersiap kiri di Muradik, Bersiap kiri di Kauan dan Daruk Imara, Bersiap Kongo dan Daruk Imara. Pembangunan perempuan 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 perempuan. Pembangunan perempuan perempuan perempuan. Kemudian kata gubernur konvensi bank Aceh menjadi bank syariah juga terus diproses sehingga nantinya segala aspek tantanan pemerintahan dan juga masyarakat akan bernafaskan syariat Islam. Sejalan dengan itu, pemerintah kata gubernur sedang merampungkan grand design penerapan syariat Islam. Insya Allah selesai tahun ini, ujar gubernur. Grand design itu kata gubernur nantinya bisa membantu masyarakat dan juga pemerintah menuju perubahan dalam tata kehidupan ke arah yang lebih baik sesuai tuntunan syariat Islam. Berbagai upaya penguatan syariat Islam tersebut kata gubernur tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dan keterlibatan aktif seluruh masyarakat. Dalam safari Ramadan dan silaturahmi tersebut, gubernur menyerahkan santunan kepada 100 anak yatim. Hadir dalam acara tersebut, Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh serta tokoh masyarakat Aceh Besar. Terima kasih telah menonton!